Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore, kita lanjut ya Jadi ketika Anda ingin menentukan bidang apa atau topik apa yang akan Anda lakukan untuk tugas akhir maka Anda perlu tahu khasanah, bunga rampai penelitian yang sudah ada sebelumnya maka dalam video-video sebelumnya itu sudah saya sampaikan bagaimana caranya dan salah satu yang dilihat adalah ini gambar ini, yang ada di layar ini salah satunya, ini adalah word cloud, atau langit kata, atau awan kata nah disini Anda bisa lihat ada beberapa kata kunci yang muncul cukup sering ditandai dengan kata yang ukurannya besar tercetak besar hurufnya ada yang kecil nah di luar ini pasti ada yang munculnya hanya satu, 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 satu jadi maksudnya lebih rimbun lebih padat, tapi ini sudah dikurangi supaya mudah ditelusuri ya sebentar, saya close dulu oke nah jadi disini pilihan Anda itu dua yang pertama Anda memilih kata kunci yang besar ya dengan harapan apa? dengan harapan kalau besar maka sudah sering diteliti maka sudah cukup yakin kesimpulannya Anda bisa cukup yakin dengan berbagai kesimpulan yang sudah dihasilkan artinya apa? Anda tinggal menambah dengan apa yang menurut Anda belum ada ya dengan apa yang Anda bisa ya lakukan dalam riset jadi ketika Anda pilih saya ulang ya ketika Anda memilih kata-kata yang besar maka penelitiannya sudah banyak artinya apa? artinya hasilnya sudah cukup yakin cukup meyakinkan ya walaupun pasti ada peluang untuk salah tapi setidaknya sudah cukup meyakinkan ketika ada lebih banyak orang yang melihat hal yang sama ya jadi dalam telah literatur Anda bisa baca kesimpulannya itu sama enggak? mana bagian kesimpulan yang sama diantara para penulis ini mana yang berbeda? kalau berbeda kenapa? nah ketika Anda sudah memilih kata kunci yang besar-besar tadi kemudian Anda tinggal mencari apa yang belum pastinya sedikit mungkin kecil mungkin juga Anda tidak terlihat pada pada kesempatan pertama walaupun itu Anda harus lebih banyak cerita ke orang lain siapa tahu orang lain melihat jadi Anda tinggal mencari rubang yang mungkin kecil mungkin juga besar tapi kemungkinan kemungkinannya pasti kecil yang belum dilakukan orang dengan apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda bisanya geofisik geofisika bidang Anda maka Anda coba tambah dengan metode geofisika yang kosong tadi gitu ya nah pilihan kedua tadi pilihan pertama pilihan kedua adalah Anda memilih kata kunci yang kecil-kecil dengan harapan kalau kecil maka masih jarang diteliti orang maka akan lebih banyak hal yang belum diteliti yang Anda bisa pilih ya jadi dua dua ini ada plus minusnya dua opsi ini nah pada opsi yang kedua ini tentunya punya kekurangan kelemahan ya kelemahannya adalah Anda mungkin harus berupaya lebih banyak agar ketika diuji orang itu menjadi lebih yakin loh kenapa? ya karena penelitian sebelumnya belum banyak gitu ya beda dengan pilihan yang pertama kelebihannya adalah hampir semua sudah dijawab orang lain tapi kelemahannya Anda mungkin jadi sedikit lebih rumit ketika Anda ingin mengetahui apa sih yang belum diteliti gitu ya dan orang ketika kemudian membaca hasil riset Anda untuk yang opsi satu tadi mungkin sudah lebih yakin juga oh yang ini ini sudah diselesaikan sama orang lain kesimpulannya itu yang ini juga yang ini juga nah yang ini nih tinggal yang ini yang saya mau tanya ke Anda gitu ya kalau saya jadi penguji nah untuk opsi yang kedua saya ulang lagi kelebihannya ya Anda mudah melihat oh ini belum 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 kalau kata kunci yang kecil yang dipilih artinya Anda bisa langsung masuk dengan kemampuan biofisika Anda namun kekurangannya adalah Anda mungkin dalam proses riset itu ada banyak pertanyaan yang belum dijawab orang lain juga gitu jadi Anda tidak bisa bersandar kepada hasil hasil atau kesimpulan orang lain gitu ya nah disitu Anda perlu upaya lebih untuk bisa menambal ketidaktahuan Anda ya karena bisa jadi Anda sendirian nah kurang lebih seperti itu ininya tekniknya nah disini kita bisa lihat ini adalah instansi-instansi yang menulis tentang Bandung Besin dan Cekungan Bandung nah disini kita bisa apa namanya mempelajari juga disini ya di bagian sini nih mungkin Anda mulai pada pencarian kedua itu ke arah Kumamoto University misalnya misalnya coba ingin tahu penelitian penelitian Kumamoto yang terkait sama aspek yang diteliti di dalam artikel yang Bandung Besin tadi tentunya pasti beda kan kalau pencarian pencarian yang ini kan berdasarkan title artinya metodenya bisa macam-macam tapi title-nya adalah Bandung Besin atau Cekungan Bandung ya tapi di 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 universitas atau di lembaga yang bersangkutan misalnya Kumamoto University mungkin mereka punya berbagai metode yang lain yang diaplikasikan untuk daerah yang lain kebayang ya jadi library Anda itu bisa lebih luas begitu yang satu based on geography Bandung Besin Cekungan Bandung yang satu based on other studies in other locations gitu ya jadi Anda bisa lebih mengembangkan diri begitu kurang lebih seperti itu beberapa video pendek yang saya buat hari ini besok akan saya tambah videonya mudah-mudahan tidak bosan sekali lagi saya mohon maaf ada kesalahan perhitungan mudah-mudahan Anda masih semangat ya saya tidak akan memberatkan tapi mohon agar video-video ini juga dilihat dan diperlakukan sama dengan kuliah yang lain di tengah berbagai kekurangan yang sekarang Anda alami terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat sorry selamat menikmati selamat menikmati